Halo teman-teman, selamat datang lagi di Light Gaming Channel. Hari ini aku mau ngasih tips cara jungle yang efektif dan efisien. Karena sebagaimana yang kalian ketahui, jungling itu memainkan peranan penting banget untuk memenangkan permainan. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana? Jangan lupa ya, tonton sampai habis video ini agar kalian paham detail-detailnya. Bagi kamu yang pertama kali di Light Gaming, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya ya. Nah, di awal-awal kalian tahu dong bahwa dalam Pokemon Unite, satu match pertandingan akan memakan waktu sebanyak 10 menit ya. Nah, waktu ini kita harus manfaatkan se-efisien mungkin. Agar mudah penjelasan ini kalian lihat dengan cara countdown ya. Dalam arti, dalam Pokemon Unite ini kan memakan waktu 10 menit. Nah, waktu jungling kita akan dimulai dari menit ke-10 sampai hitungan countdown habis waktunya ya. Nah, mari kita mulai dari awal game atau early game ya. Awal game ini ditentukan dari menit ke-10 sampai menit ke-9. Dalam waktu 1 menit itu, kalian perhatikan pada layar ya. Jadi, urutannya bisa juga kalian hafal ya. Di early game itu, yang harus kalian kejar, yang pertama adalah Lilipup, lalu yang kedua adalah Ludicolo atau Purple Buff, lalu Buffalan atau Orange Buff, baru Corvish 1 dan 2. Nah, dimulai dari pertama kali kita spawn, langsung saja kita menuju ke Lilipup. Karena Lilipup inilah yang pertama kali muncul. Kalian bisa dash atau eject melewati wall atau dinding ya. Nah, hindari I-POM. Kenapa? Karena biarlah I-POM ini menjadi poin bagi Sideliner untuk bisa meng-goalkan goal zone lawan. Fokus saja ke area jungling yang ditentukan. Nah, kalian attack saja Lilipup ini. Kalian ikuti saja sambil attack sampai mati. Begitu Lilipup mati, kalian bisa lihat Ludicolo atau Purple Buff-nya sudah spawn ya. Begitu sudah muncul, langsung kalian attack sampai kalian berhasil membunuhnya dan mendapatkan Purple Buff. Purple Buff ini penting karena akan meningkatkan damage kalian kepada monster atau Pokemon Jungle lainnya. Nah, jangan kaget ya, kalau monster Jungle ini selama kalian jungling akan menyerang kalian. Tapi tidak apa-apa, kalau misalnya ada indikator serangan mereka dalam bentuk garis lurus, kalian bisa menghindari saja. Setelah mendapatkan Purple Buff, kalian langsung jalan ke arah Buffalan untuk mendapatkan Orange Buff. Orange Buff ini berguna ketika kalian memberikan basic attack kepada musuh, maka musuh atau Pokemon tersebut akan terkena slow atau kecepatan geraknya menurun. Setelah itu, kalian langsung pergi ke Corvish yang dekat dengan Orange Buff. Baru ke Corvish yang satunya lagi. Kalau kalian misalnya mengikuti arahan early game jungling yang tadi disebutkan, harusnya kalian sudah ada pada level 5. Kalau bisa, proses junglingnya selesai dalam waktu 1 menit. Nah, di sini menit ke 9 sampai ke menit ke 8.50, kalian bisa membantu teman-teman kalian di satu lane. Jangan lupa ya untuk berkoordinasi dengan memberikan quick chat kalian mau ke top atau bottom lane. Selanjutnya di menit ke 8.50 sampai 8.30, bantu teman untuk membunuh kombis atau fast peak queen yang ada di tengah lane. Karena gerombolan Pokemon Jungle tersebut akan memberikan poin goal yang cukup banyak. Lanjut di menit ke 8.30 sampai menit ke 7, kalian ulangi lagi cycle jungling yang disebutkan di awal tadi, mulai dari purple buff, orange buff, dan 2 Corvish. Kenapa tidak dengan Lillipop? Karena Lillipop sudah tidak muncul lagi, dia hanya muncul di awal-awal saja. Berarti kalian harusnya lewat tengah kan? Nah, di sana ada Green Berries. Ambil Green Berries-nya agar kalian bisa mendapatkan movement speed tambahan. Movement speed ini hanya sebentar ya, tapi tentu akan membantu kalian dalam berotasi. Selanjutnya di menit ke 7 hingga menit ke 4. Nah, kalian di sini bisa nolong-nolongin teman kalian ya, ikut war juga, kemudian bantu-bantu untuk golin, dan jangan lupa untuk bantu membunuh Dreadnought atau Rotom. Kemudian di menit ke 4 hingga menit ke 2 sebelum permainan berakhir, fokus untuk level up dan bunuh Dreadnought ke 2. Jangan lupa untuk simpan unite move kalian untuk Zapdos. Nah, kemudian mendekati endgame yaitu 2 menit terakhir. Kalau kalian rupanya ketinggalan skor, kalian harus segera membunuh Zapdos. Atau kalau rupanya kalian dalam posisi yang unggul, nah kalian bisa nih, defense aja. Jangan sampai lawan berhasil mendapatkan Zapdos. Karena sebagaimana yang kalian ketahui nih, Zapdos ini kan bisa banget membalikan arah atau comeback. Nah, itu tadi nih, tips untuk jungling secara efektif dan efisien. Semoga kamu merasa terbantu ya dengan adanya tips ini. Kedepannya, kita juga akan menyajikan atau membahas Pokemon jungler terbaik. Ditunggu ya, akan kita taruh di deskripsi kalau sudah keluar videonya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe Light Gaming, karena kedepannya akan lebih banyak lagi konten menarik untuk kamu. Segitu dulu ya, see you on next video.